Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat pemirsa Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM menggelar forum Dengar Pendapat Publik Guna Menindaklanjuti Surpres mengenai RUU TNI dan RUU Polri. Forum ini menjadi bagian dari pengumpulan daftar inventaris masalah yang nantinya akan diajukan kepada DPR RI. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo secara khusus menunjuknya untuk mengkoordinir penyusunan RUU TNI dan RUU Polri. Hadi Cahyanto menyebut Presiden memberi instruksi agar pembahasan RUU TNI dan RUU Polri dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan konstitusi serta dapat diterima publik. Forum diskusi ini melibatkan segala aspek mulai dari TNI Polri, ahli, tokoh masyarakat hingga LSM. Kehadiran masyarakat dioptimalkan guna memberikan rekomendasi terhadap isu pokok dan substansi RUU. Pendapat masyarakat ini nantinya akan dikumpulkan sebelum pemerintah menyusun daftar inventaris masalah. Menko Polhukam Hadi Cahyanto memastikan RUU TNI dan RUU Polri tidak akan mengembalikan diri fungsi ABRI. Dengan perluasan penugasan TNI di Kementerian Lembaga. Yang jelas tugas TNI di Kementerian Lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari Kementerian Lembaga dan sesuai dengan kebijakan Presiden. Yang paling penting adalah berbeda duwi fungsi ABRI pada waktu itu. Pada waktu itu, duwi fungsi ABRI atau TNI memiliki fungsi dua, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik dan memiliki wakil di DPR. Jika sekarang TNI tidak memiliki wakil di DPR, sudah tidak ada lagi duwi fungsi. Itu adalah masa lalu bagian dari perjalanan sejarah. Jadi dalam pembahasan nanti tidak akan masuk kepada norma-norma itu dan isinya juga tidak seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.